Jika melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan aturan sinus dan aturan cosinus. Pertama kita gunakan aturan cosinus terlebih dahulu. Nah disini kan B dikurang C dikali cos A. Nah disini cos A adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2BC. Berarti disini C dikalikan dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC. Kemudian dibagi dengan A dikurangi dengan C dikali cos B. Cos B nya adalah A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2AC. Nah disini kan karena dikalikan dengan C berarti ini bisa kita bagi ya. C dibagi C 1, C dibagi C 1. Kemudian ini kita samakan penyebutnya. Karena disini penyebutnya adalah 2B berarti disini B nya kita kalikan dengan 2B berarti 2B kuadrat. 2B kuadrat per disini 2B ya. Kemudian disini kan negatif. Negatif dikalikan dengan B kuadrat berarti negatif B kuadrat ya. Min dikali plus jadi min C kuadrat. Min dikali min plus A kuadrat. Nah kemudian yang di bawah kita samakan juga penyebutnya menjadi 2A. Maka A nya kita kalikan dengan 2A berarti 2A kuadrat dibagi 2A ya. Kemudian ini min dikali A kuadrat min A kuadrat. Min dikali plus min C kuadrat min dikali min plus B kuadrat. Sehingga disini 2B kuadrat dikurangi B kuadrat berarti B kuadrat positif ya. Kemudian dikurang C kuadrat ditambah A kuadrat. Nah disini kan sama-sama penyebut ya. Disini 2B kemudian disini juga penyebut 2A. Berarti kita bisa bagi. Jadi 2 dibagi 2, 1. Maka penyebutnya menjadi per B. Kemudian dibagi dengan 2A kuadrat dikurangi A kuadrat menjadi A kuadrat. Nah dikurang C kuadrat ditambah B kuadrat. Dibagi dengan A. Karena disini sudah sama ya. B kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah A kuadrat. Yang ini B kuadrat ditambah A kuadrat. Dikurangi C kuadrat ditambah A kuadrat. Sama ya. Walaupun posisinya berbeda. Maka ini kita bisa bagi. Nah jadi 1 ya. Nah dalam pembagian pecahan. Maka penyebut di pembagiannya yaitu yang A. Ini bisa kita keataskan ya. Jadi pengali. Jadi di atas. Jadi A dikali dengan 1 per B. Berarti sama dengan A per A per B. Nah seperti ini. Kemudian kita gunakan aturan sinus. Berarti disini kita gunakan A sin A. Ya. A per sin A sama dengan C per sin C. Berarti A per sin A sama dengan C per sin C. Kemudian sin A kita kalikan ke ruas kanan. Berarti A sama dengan sin A dikalikan dengan C per sin C. Kemudian kita gunakan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian sin B nya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti jadi pengali ya. Jadi B sama dengan sin B dikalikan dengan C per sin C. Nah kemudian A per B disini A nya adalah sin A dikalikan dengan C per sin C. Dibagi B nya adalah sin B dikalikan dengan C per sin C. Nah C per sin C dibagi dengan C per sin C. Berarti 1 ya. Kita coret. Maka sama dengan sin A per sin B. Sehingga terbukti. Oke sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.